Intro Teman-teman, kembali lagi bersama Piki dan Prof. Edi. Nah, Piki masih ditemani oleh Mang Oyo. Mang Oyo, ceritain dong kisah Mang Oyo saat masih muda. Aduh, rek ceritainu mana ya teh? Sedih ada, seneng ada, jatuh cinta pun ada. Yang jatuh cinta dulu saja Mang. Aduh, jadi izin kiyo Mang Oyo teh. Tapi, kiyo nya, dulu teh Mang Oyo pernah jatuh cinta sama perempuan. Lalu Mang Oyo teh mengungkapkan perasaan Mang Oyo sama dia. Tapi, cinta Mang Oyo teh ditolak. Tapi, Mang Oyo gak nyerah sampai di situ saja. Mang Oyo terus berusaha untuk mendapatkan cintanya. Tapi, pada akhirnya Mang Oyo menyerah juga. Karena terus-terusan ditolak. Aduh, kenapa Mang Oyo langsung cerita yang sedih begini? Iya, sedih pisahan jadi Mang Oyo mah. Duh, eh tapi kalau Piki, udah punya pacar belum? Tentu saja belum dong, Mang. Piki kan masih kecil. Nah, bener. Mending fokus dulu belajar. Tong mikirin pacaran dulu. Pacaran mah kalian teh masih kecil. Belajar dulu yang bener. Fokus untuk masa depan. Mang Oyo, gaya rada nyesel dulu sekolah nata gak bener. Tidak benar bagaimana, Mang? Ya, gitu weh. Sekolah teh males-malesan. Belajar males-malesan. Nyeselnya mah. Sekarang Mang Oyo teh. Nasi udah jadi bubur. Ceritanya mah ingin menikmati masa muda. Tapi menikmati masa mudanya teh dengan cara yang salah. Tak, jangan sampai kalian teh seperti Mang Oyo pokok namanya. Ntar teh, nyesel. Pengen rasanya Mang Oyo, gaya balik lagi ke masa muda. Memperbaiki semuanya. Aduh, memang ya, Mang. Penyesalan itu datangnya di akhir. Betul pisan, Piki. Pokoknya mah kalian teh jangan sampai nyesel di akhir, ya. Silahkan, Mang. Kasih tahu ke teman-teman Piki yang sekarang sedang nonton di rumah agar tidak ada penyesalan seperti Mang Oyo sekarang ini. Oke, untuk adik-adik di rumah atau di luar sana, Mang Oyo mah berpesan agar adik-adik semua teh belajar dengan baik. Tekun, fokus. Jangan dulu cinta-cintaan lah. Kejar semua mimpi yang kalian cita-citakan ya, adik-adik. Coba segala hal baru. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Itu semua teh demi kebaikan masa depan adik-adik. Jangan seperti Mang Oyo ketika masih muda teh malah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Mungkin kalau Mang Oyo dulu belajarnya benar mah, sekarang teh bisa jadi pengusaha atau udah sukses. Tapi ya gitu, walah. Pokoknya mah semangat untuk kalian adik-adik, ya. Wah, Piki juga jadi semangat Mang Oyo. Piki harus mengejar semua mimpi Piki. Jangan sampai ada penyesalan di akhir nanti. Piki juga harus mencoba banyak hal. Nah, bagi teman-teman yang ada di rumah, dengar ya kata-kata Mang Oyo tadi. Itu bisa menjadi motivasi kalian ke depannya. Betul kata Mang Oyo. Belajar yang tekun dan fokus. Semua itu tentunya untuk masa depan kita ya, teman-teman. Kalau begitu, jangan kemana-mana ya. Piki dan Mang Oyo akan berbincang kembali. Tetap di Piki dan Prof. Edi. Tepuk di Piki dan Prof. Edi. Tepuk di Piki dan Prof. Edi.